berikutnya kita masuk ke aksi ya ke tombol hapus dulu ya oke saya buka member read disini kemudian ini hapusnya ya tombolnya ini saya enter dulu ke bawah ya ya seperti ini baru kita tambahkan scriptnya oke seperti ini kita coba ya oke saya sentuh di tombol hapus sudah bisa memanggil server member ya oke lihat disini server member itu dengan aksi delete ya berarti kita tambahkan aksi delete pada server member ya oke kita tambahkan masuk ke server member sebelumnya saya tambahkan disini prick ya ya karena ada kondisinya lebih dari satu ya delete menggunakan D nya huruf besar ya oke kita lanjut disini pertama petik satu dulu sebanyak dua kali kemudian petik dua kali sebanyak dua kali oke baru kita enter ya seperti ini oke untuk kembali ke read member ini saya copy aja dari sini ya oke kita ganti untuk tabel dialognya oke seperti ini kita coba ya oke kita hapus salah satu record nya oke berhasil ya saya tambahkan lagi oke selanjutnya kita lanjut ke tombol ubah berarti ya untuk edit atau ubah kita tidak perlu bikin dari awal ya kita copy saja dari member create ya oke klik kanan copy kemudian disini klik kanan paste oke kemudian ini kita ubah namanya yaitu menjadi member edit ya oke oke seperti ini oke seperti ini ya saya buka member edit mungkin perbedaannya create dengan edit kalau create itu data baru ya benar-benar data baru dari awal sedangkan untuk edit datanya sudah ada cuman kita perbaharui berarti karena datanya sudah ada kita panggil dulu database nya ya untuk menampilkan database nya kita tambahkan script nya ya oke disini berarti kita panggil dulu record nya ya caranya kita panggil dulu table dari member nya oke seperti ini kemudian kita tinggal panggil saja datanya oke berarti kita tambahkan saja disininya value untuk memanggilnya ya oke seperti ini kemudian ini saya copy saja oh ya untuk tombol ubah pada read nya belum kita tambahkan ya script nya oke berarti saya buka dulu member read nya kemudian kita tambahkan script nya pada tombol ubah oke seperti ini kita coba ya oke sudah terbaca untuk kode member nya ya perhatikan disini ini 002 dan yang ini 001 oke kita klik ubah oke berhasil ya oke kemudian di bagian edit perlu kita tambahkan lagi untuk pemicu nya ya untuk pemicu di bagian edit ini saya copy karena di bagian kode member ini adalah primary ya sehingga tidak bisa di ubah ya datanya jadi disini text nya kita tambahkan disable ya seperti ini karena sifat text ini sudah menjadi disable maka nama ini sudah tidak bisa dipanggil nah oleh sebab itu kita bikin dua cadangannya seperti ini kemudian yang satu ini text nya kita hidden kalau kita lihat dua seperti ini ya yang satu sifatnya disable tidak bisa diubah yang satu masih bisa dirubah nah karena sifatnya kalau sudah disable itu tidak bisa dipanggil namanya maka kita buat satu lagi ya dengan tipe text tapi kita sembunyikan caranya kita tambahkan hidden saja seperti ini oke jadi seolah-olah tetap satu ya padahal ada dua tapi yang dipanggil namanya atau yang dikirim namanya adalah nama tipe text yang hidden kode member yang ini oke kita lihat lagi ya seperti ini berarti yang bisa dirubah hanya nama membernya saja value nya bukan lagi kesimpan tapi kita ubah menjadi update update kemudian tombolnya juga bukan simpan tapi berbaharui oke kita save kita cek sekali lagi oke selanjutnya kita tambahkan update pada share plot biar terlihat rapi ini saya enter dari sini mulai dari set ya seperti ini oke ini saya copy saja dari sini oke kita coba ya oh iya tabel dialog nya belum saya ubah ya oke disini saya ubah lagi oke saya ulangi lagi oke ya berhasil ya baik